Layakah bangsa ini berharap masa kelemasan itu tiba ketika berbagai pelanggaran demi pelanggaran terjadi hari ini juga di saat yang bersamaan sebentar lagi, mereka akan mengambil alih kelola bangsa ini? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jurnal. Berdasarkan pengamatan, berdasarkan riset yang kami lakukan, ada berbagai catatan yang perlu untuk disampaikan. Bagaimana yang namanya kecurangan atau ketiga wajaran itu tidak hanya terjadi dalam pelaksanaan di TPS, tapi juga sudah dilakukan sebelumnya. Baik kemudian di Mahkamah Konstitusi, menyebut bahwa selalu ada kepastian, nggak ada yang pasti juga di dalam keputusan MK, walaupun secara data, baik di bawah selu maupun di Mahkamah Konstitusi, Tidak ada yang berani menganulir sebuah perselisihan atau sengketa administrasi, baik di perkara pemilu presiden. Nah, bagi saya kekhawatirannya adalah diketahui bahwa kejahatan terlihat. Yang paling substansi adalah kekacauan dalam konsolidasi demokrasi hari ini. Semua pihak, awam maupun kaum intelektual, yang beriman maupun tidak beriman, menyempulkan ini demokrasi terburuk. Pada tahun 2019, bahwa KPU ini harus dibenahi, dan Prabowo menancapkan satu kalimat tajam, kalau mau cari pembohong, itu ada pada kelompok-kelompok survei. Hari ini, demokrasi hari ini, tahun 2024, dirusakin oleh komplotan pengusung KUIKON, dan Prabowo menikmati itu, itu tidak legal. Bucadas, lembaga pemantau asing sebut pemilu Indonesia tidak berintegritas dan tidak netral, Denny Sregar malu-maluin. Lembaga pemantau asing Asian Network for Free Election, atau UNFRIL, menyoroti berbagai masalah penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia yang ditemukan di antaranya, terkait integritas dan implementasi di lapangan. Pegiat media sosial Denny Sregar juga ikut menyoroti masalah ini, yang mana sebagai negara demokrasi hal itu sangat memalukan. Direktur eksekutif UNFRIL, Rohana Hetiarashi, menyatakan penyelenggara pemilu tak mampu mengambil langkah segera untuk menangani keluhan terkait pemilu. Sejumlah masalah yang terdampak pada integritas pemilu 2024, antara lain soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, penggunaan sumber daya negara yang berdampak terhadap kandidat tertentu dalam pemilu, maka dari itu, integritas dan netralitas KPU adalah kunci utama pemilu. Bukan berarti hanya dengan KPU berbicara bahwa mereka netral atau independen, tetapi juga harus dirasakan oleh publik. Ia pun memberikan beberapa saran bagi pihak penyelenggara untuk memperkuat dua kunci utama tersebut. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah independensi penyelenggara pemilu. Anggota badan penyelenggara pemilu tidak boleh berasal dari partai politik, seharusnya murni dari seleksi yang dilakukan oleh lembaga independen, seperti lembaga konstitusi atau semacamnya. Saran selanjutnya adalah harus adanya anggaran pemilu yang terpisah dan tidak boleh berasal dari kementerian atau departemen pemerintah manapun. Independensi finansial juga penting karena jika tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun sistem yang tepat, maka harus bergantung pada pemerintah atau siapapun yang memimpin. Jadi, soal ketergantungan finansial juga cukup penting. Ia menambahkan pemerintah dan lembaga peradilan tidak boleh memberikan pengaruh dalam acara apapun selama pemilu. Menurutnya, institusi penyelenggara pemilu harus tegas agar tidak bisa diubah dan tidak ada celah untuk dipermainkan celang pelaksanaan pemilu. Anpril juga sebagai lembaga pemantau pemilu telah melakukan misi pengamatan pemilu ahli internasional Anpril untuk pemilu 2024 di Indonesia dengan mengerahkan para pemantau jangka pendek, analis pemilu, dan tim manajemen misi di 11 dari 38 provinsi di Indonesia. Selama misi tersebut, para pengamat memantau proses penting prapemilu, masa kampanye, dan hari pelaksanaan pemilu. Penilaian mereka merupakan hasil dari wawancara dengan pemangku kepentingan, akses terhadap informasi dan dokumen pemilu yang relevan. Pengamatan langsung terhadap pemilu dan analisis yang objektif secara keseluruhan. Sebelumnya, lembaga survei Indonesia Data Insight atau IT Insight mencatat banyak responden yang menilai Presiden Jokowi Toto atau Jokowi tak netral dalam pemilu 2024 alias cawe-cawe untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raga Buming Raka. Memang miris dan malu-maluin yang katanya negara demokrasi tapi banyak pelanggaran yang dilakukan untuk meraih kekuasaan. Negeri ini seperti lebih bangga memamerkan politik kotor di ruang publik daripada temuan-temuan dan karya para akademisi dan anak bangsa yang memiliki bakat alami dan kreativitas tenggelam di negara ini. Sementara para perampok berdasi berkeliaran bak artis papan atas memenuhi ruang dengar publik setiap saat. Layakah masih bangsa ini menggantungkan harapan emas di tahun 2045 nanti? Ketika pemerintah hari ini tidak serius untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan banyaknya mafia dan koruptor di dalam dunia pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi pemerintah saat ini telah berbohong kepada Ibu Pertiwi dengan menjanjikan Indonesia Emas 2045 karena membiarkan rakyatnya lebih memilih makan siang gratis dan anak haram konstitusi daripada pendidikan, kesehatan, kepastian hukum, dan pemerataan pembangunan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda liciknya kubu Prabowo yang menaikkan elektabilitas lewat lembaga survei bikin resah? Apakah ini bukti mereka tidak pede menang? Atau mungkin juga mereka takut dipongkar boroknya? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Chaniako di channel TV Jurnal. Yang kenapa kemudian akhirnya beliau itu tetap kekeh dengan mencalonkan anaknya? Karena kebetulan, ini maaf Pak Biuantoro ya, karena kebetulan pimpinan Polri itu menjamin keamanan, menjamin keamanan dan kemenangan juga 51% dalam satu putaran. Dan sekarang, dia melakukan itu melalui bagaimana? Supaya orang itu percaya, yaitu melalui polster-poster situ. Polster situ penyelenggara survei. Mengatakan ini kecenderungan satu putaran 51% bisa tercapai. Cuma akhirnya ada keceplosan. Kenapa keceplosan? Karena dibilang, saya akan terus berjuang di lapangan, untuk kemudian meyakinkan rakyat harus memilih Prabowo Gibran supaya tercapai 51% satu putaran. Lalu saya tanya sama beliau kan, loh, loh tuh polster atau aktivis? Saya bilang gitu. Atau konsultan politik ya, karena dua hal itu sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pembuat survei. Ada beberapa cerita yang menarik, karena nanti dalam beberapa minggu ini, bahkan beberapa minggu depan, akan dibanjiri dengan survei-survei dari pihak lawan, dan mereka akan unggul tinggi sekali. Dan kemudian, melelawan-lelawan akan menjadi panik, dan kemudian terdemoralisasi. Ini saya ceritakan dari awan. Dan kemudian berikutnya, akan banyak gambar-gambar yang ditertipkan. Dan itu juga sudah terjadi, apakah itu di Bali, apakah itu di Sumatera Utara waktu saya kunjungan, ataupun kemudian beberapa tempat lain. Maka dari dua cerita ini, apa yang bisa dikerjakan oleh para relawan? Relawan bisa membuat gerakan yang lebih kreatif. Saya terharu, saya senang, saya bangga, karena tiba-tiba ada gerakan masyarakat yang menuliskan di depan rumahnya, silakan Pak Gajar Mahfod, tempelkan baru Anda di sini, kalau Pak Gajar akan menjaganya. Ini sebuah gerakan yang luar biasa. Kalau soal urusan survei yang salah, atau data-data survei yang salah, atau hoax, atau survei yang memihak kepada Prabu Subianto, itu sejak dulu sudah terbiasa kita. Sudah berkali-kali mereka lakukan, dan memang modal survei. Semua lembaga survei yang memenangkan Prabu, sampai sekarang, itu jaraknya selalu di margin of error. Tidak pernah jauh gitu ya, selalu di margin of error. Artinya, kalau margin of error itu ya, ya masih seimbang gitu, tidak bisa dianggap lebih unggul dibandingkan Pak Ganjar. Terbukti benar omongan Ganjar. Ada survei ngaco. Angkanya ngawur? Prabu Gibran unggul di lembaga survei. Ikrar Nusabakti beri sindiran telak. Memang lembaga survei yang diminta? Mayoritas lembaga survei memperlihatkan keunggulan pasangan Capres-Cawapres Prabu Subianto Gibran Agapuming Raka. Meski ada juga lembaga survei, yang hasilnya sesuai dengan temuan di lapangan, namun jumlahnya sedikit, dan belum mengumumkan hasil surveinya. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ikrar Nusabakti menduga survei-survei tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden itu memang dipesan untuk memenangkan Prabu Gibran. Tanpa menyatakan siapa pihak yang memesan, Ikrar mengungkapkan dua cara dalam membuat survei-survei itu mengunggulkan Prabu Gibran. Pertama, memang ada lembaga-lembaga survei yang diminta untuk mengunggulkan Prabu Gibran melalui hasil surveinya. Cara kedua, lanjut Ikrar dengan mengintervensi secara tak langsung terhadap survei dalam tataran teknisnya, sehingga hasil survei itu sesuai dengan keinginan sang pemesan. Misalnya, ketika si pemesan sudah mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi sampel survei terima kasih.